Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngajil alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabiyah ilayu minyakiyah ma'amma ba'du Berjumpa kembali dengan Gusram Channel Channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam Yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif Banyak sekali orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jama'ah Bisa dikatakan ahlu sunnah wal jama'ah Ini adalah sebagai satu kata yang banyak diinginkan Dan banyak diaku oleh kelompok-kelompok tertentu Banyak kelompok yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jama'ah Karena memang ahlu sunnah wal jama'ah inilah yang dijamin oleh Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai salah satunya kelompok ataupun firqoh ataupun matahab Yang akan masuk surga Di samping kelompok-kelompok yang lain yang tidak masuk surga Sebagaimana dalam hadis umat Islam terpecah menjadi 73 golongan Dan yang ahli surga hanyalah satu Dan ulama mengatakan mereka adalah ahlu sunnah Ahlu sunnah wal jama'ah Walaupun kalimat ini belum pernah ada dalam hadis Tapi ulama memakai kalimat ahli sunnah wal jama'ah Sebagai mengungkapkan kepada kelompok-kelompok yang selamat Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Namun ternyata tidak semua orang Dengan begitu mudah mengaku sebagai ahlu sunnah wal jama'ah Banyak yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jama'ah Tapi sebenarnya mereka bukan ahlu sunnah wal jama'ah Ahlu sunnah wal jama'ah tidak mau diaku oleh mereka Siapa itu ahlu sunnah wal jama'ah Dan apa cirinya Al-Habib Umar bin Hafidh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Tadi pagi Tanggal 3 Dhul Hijjah 1442 Hijriah Saat ngaji Muwattok Menyebutkan membongkar Salah satu ciri ahlu sunnah wal jama'ah Dan beliau mengatakan Barang siapa yang tidak punya ciri ini Maka dia tidak termasuk ahlu sunnah wal jama'ah Apa ciri itu? Dalam majlis tadi pagi saat mengaji kitab Al-Muattok Karya Imam Malik Al-Alama Al-Habib Umar Mengatakan Saya sekarang masih ada ditarim Ngaji sama beliau Beliau mengatakan Laisa min ahli sunnah Man la yathbut fi mahabbati ahlil bait Ini kata beliau Laisa min ahli sunnah Man la lam yathbut fi mahabbati ahlil bait Tidak termasuk ahli sunnah Orang yang tidak punya cinta Kepada ahli bait nabi sallallahu alaihi wasallam Mencintai ahli bait nabi adalah satu kewajiban Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ulla as'alukum alaihi ajron illal mawadda tafil qurba Katakan Muhammad Saya tidak mau minta atas tablik yang saya sampaikan Upah apapun kecuali mencintai kerabatku Yaitu ahli bait nabi sallallahu alaihi wasallam Maka jangan pernah mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah Kalau anda masih membenci ahli bait nabi Jangan mengaku ahli sunnah wal jamaah Kalau anda tidak cinta kepada ahli bait nabi Jangan mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah Kalau anda masih mencacimaki Menghina ahli bait nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa ahli bait nabi? Para haba'i, para serata, para asrof Itulah mereka ahli bait nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan benci mereka Kita harus mencintai mereka Itulah salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah Dan satu ciri lagi yang beliau sebutkan adalah Mencintai suhabat nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga kita termasuk ahli sunnah wal jamaah Termasuk orang-orang yang mencintai ahli bait nabi Mencintai suhabat nabi Dan termasuk orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Demikian semoga ini bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!